Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa pada kesempatan ini saya Bang LG akan melanjutkan cerita siklingking bagian ke-10 dengan judul matahari sebagai saksi terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti selamat mendengarkan seorang pemuda desa yang miskin pergi ke kota anda mencari pekerjaan berhari-hari sudah ia berkeliling ke sana kemari tetapi tidak ada orang yang mau memberinya pekerjaan padahal bakal uangnya sudah habis timbulah niatnya yang jahat ketika bersuak dengan seorang saudagar tua di tempat yang sunyi ia segera menghadang seraya bertolak pinggang dengan suara yang seram ia membentak berikan kantong uangmu jika tidak engkau akan kubunuh saudagar itu gemetar katanya jangan-jangan kau bunuh aku aku tidak membawa uang kantong ini hanya berisi sebungkus nasi bekal perjalanan kalau mau ambillah nasi itu apa katamu bentak pemuda itu saudagar tidak beruang bohong kamu saudagar tua itu dipukulnya bertubi-tubi dan kemudian dibunuhnya tapi sebelum menghumbuskan nafas penghabisan saudagar itu dengan suara terputus-putus berkata engkau kejam sekali tapi meski tak seorang pun melihat perbuatanmu sinar matahari itu akan menjadi saksi tangannya menuju ke arah matahari yang bersinar terang pemuda itu segera mengambil kantong saudagar itu dibukanya cepat-cepat tak ada uang di dalamnya hanya sebungkus nasi juga dalam saku-saku bajunya tak terdapat uang orang muda itu segera melarikan diri ke kota lain nasibnya memang mujur ia memperoleh pekerjaan pada seorang pedagang kaya raya karena rajin dan setia lama-lama pemuda itu makin disayangi majikannya bahkan diangkat menjadi orang kepercayaannya ketika pedagang itu sakit dan merasa tidak meninggal pemuda itu lalu diambilnya jadi menantu dikawinkan dengan anak perempuannya sepeninggal pedagang itu semua harta warisan menjadi haknya usaha dagang diteruskannya hingga hidupnya makmur sejahtera pada suatu hari ia duduk di beranda rumah bersama istrinya sambil menghadapi secangkir kopi ketika tangannya mengangkat cangkir itu hendak minum tiba-tiba sinar matahari jatuh memantulkan cahaya pada cangkir itu seluruh langit-langit beranda itu jadi amat terang terkena bias sinara teringatlah ia pada kata-kata terakhir saudagar yang dibunuhnya dahulu tanpa disadarinya mulutnya berkata ah cuma sinar matahari begini mana mungkin memberi kesaksian istrinya yang mendengar kata-kata itu menjadi bingung tidak tahu apa maksudnya lalu memberanikan diri menanyakannya mula-mula suaminya tidak mau menjelaskan akhirnya setelah istrinya memaksanya terpaksalah ia menerangkan perbuatannya dahulu mendengar itu si istri amat sedih hatinya sepanjang hari ia termenung seorang diri ibunya yang melihat perilaku anaknya segera menanyakan sebabnya karena hatinya tak dapat menahan lagi anaknya lalu menceritakan peristiwa rahasia pembunuhan yang dilakukan suaminya sejak itu si ibu amat terganggu pikirannya sama sekali ia tidak menyangka bahwa menantunya seorang pembunuh mukanya kini tanpa murung tetangganya yang amat akrab segera bertanya mengapa wajahnya tampak murung apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaan karena tetangga itu sudah dianggap sebagai saudara maka diceritakanlah peristiwa rahasia pembunuhan yang dilakukan menantunya dahulu esok harinya setetangga itu menceritakan pula peristiwa rahasia itu pada tetangga lainnya sedang tetangga itu menceritakan pula selanjutnya pada kenalannya kenalan itu pun segera menceritakan kepada teman-teman lainnya denikianlah rahasia itu dalam waktu pendek tersebar ke seluruh kota akhirnya pihak polisi mendengar berita itu maka ditangkaplah pedagang muda itu lalu dijatuhi hukuman mati eh tamat pemirsa dicukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh